Intro Halo semuanya kembali lagi bersama saya, Tko Gusto Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya Kali ini akhirnya kita akan kembali bertamanya di luar angkasa Karena saya akan menceritakan tentang sebuah film yang berjudul Space Sweepers Adalah sebuah film fiksi ilmiah Korea Selatan yang rilis di tahun 2021 Disutradarai oleh Jong Sung Hee dengan naskah ditulis oleh Yon Sung Min, Yu Kang Seo E, dan Jong Sung Hee Film yang berdurasi 136 menit ini dibintangnya oleh Song Jung Ki, Jin Seo Kyu, dan Yo Hee Jin Besar harapan saya agar teman-teman semua menonton video ini sampai habis Karena akan ada segmen penjelasan di akhir video yang bikin teman-teman Tambah paham, baik daripada berlama-lama mari kita langsung saja ke ceritanya Film dimulai dengan sebuah penjelasan yang menggambarkan keadaan bumi di tahun 2092 Dimana hutan-hutan telah lenyap dan kurun semakin meluas Itu semua diakibatkan oleh merudupnya matahari Serta tanah yang menjadi asam Sehingga tumbuhan-tumbuhan tak dapat hidup Demi menyelamatkan diri, manusia pindah ke orbit Sebuah tempat tinggal baru yang dibangun oleh perusahaan UTS Namun, hanya sedikit yang terpilih untuk bisa tinggal di sana Tidak ada lagi yang namanya harapan Manusia yang masih tinggal di bumi harus menggunakan alat bantu pernafasan Atau jika memang menginginkan kehidupan yang lebih baik Mereka bisa pindah ke atas Dan inilah salah satu distrik pemukiman elit UTS yang melayang di luar angkasa Dahulu bumi menjadi simpol kehidupan Dan luar angkasa adalah kematian Namun kini dengan kecanggihan teknologi manusia Bisa membawa kehidupan itu ke luar angkasa Mereka bisa memancing di sungai yang ada di langit Anak-anak bisa bermain dan mengejar kupu-kupu di taman hijau dan luas Itu semua hanyalah permulaan Dr. James Sullivan, selaku ilmuwan kaya raya Yang sudah berumur 152 tahun itu Menjelaskan pada wartawan Bahwa dia sedang berencana untuk menghijaukan Mars yang tandus Dengan pohon kehidupan Atau disebut dengan super plant Atau tanaman super Nantinya, tempat itu didamakan New Eden Dan sama seperti orbit Hanya beberapa manusia saja yang bisa tinggal di sana Memulai kehidupan baru Karena James berpikir bahwa manusia adalah makhluk kotor Yang mana akan mengotori New Eden Sama seperti yang telah dilakukan kepada planet bumi Tentunya pernyataan tersebut mendatangkan kecaman dari para wartawan Yang hari itu mengunjunginya Bagaimana mungkin James yang dianggap sebagai juru selamat Meninggalkan 95% populasi manusia di bumi Yang kini telah menjadi seperti neraka Dan juga membuang para buruh Yang telah berjasa membersihkan luar angkasa Dari puing-puing konstruksi UTS Para buruh tersebut dikenal dengan nama Space Sweepers Mereka tidak hanya memungur puing-puing sisa konstruksi Namun juga setelit-setelit hancur yang sudah tidak beroperasi Dan sisa-sisa pesawat antariksa Mereka bekerja dengan sangat gigih Berjuang mengumpulkan sampah-sampah itu demi sesuap nasi Bahkan tidak jarang terjadi perselisian Karena memperebutkan hasil tangkapan mereka Sama seperti yang terjadi di area pengisian energi surya Beberapa tim menemukan sebuah pesawat kecil Dan sepakat membagi hasilnya Namun tiba-tiba saja sumber masalah yang ditakuti mereka muncul Sebuah pesawat berkode KORSH 7901 Atau lebih dikenal dengan Victory Minggirlah orang-orang bodoh Benda itu kini milikku Ucap seorang wanita cantik bernama Jang Yang merupakan Kapten Victory Jang memiliki tiga anggota Yaitu Taiho sebagai pilot Tiger Park sebagai ahli mesin Dan sebuah android bernama Babs Sebagai teknisi Dengan mudah Awak Victory Berebut poing tersebut Dan melarikan diri Sempat terjadi benturan keras antara buru lain Untungnya Taiho dengan lihai meloloskan diri Dengan melewati celah sempit Di antara Solar Re Poing yang telah terkumpul akan dibawa Ke satelit pengolahan limbah Yang disebut dengan The Factory Namun sangat disayangkan Kelangahan Taiho membuat Victory Menabrak antena pemancar Yang merupakan properti UTS Dan akibatnya Uang yang didapat mereka Harus digunakan Untuk membayar ganti rugi Pesawat kecil yang mereka rebut Dari Space Sweepers lain Tidak bisa ditukarkan Karena menurut penjelasan Karum Gudang mereka sedang penuh Sehingga awak Victory Harus membongkarnya sendiri Babs bukanlah android biasa Dulunya robot itu adalah milik militer Yang digunakan untuk pertempuran Kapten Zhang menemukannya Di tempat daur ulang Dan kini dia menjadi robot yang ramah Android itu mempunyai impian Bisa memiliki kulit sintetis Untuk tubuhnya Oleh karena itu Selain bekerja di pesawat Victory Dia juga menipu crew lainnya Termasuk sang kapten Dalam permainan judi Hingga hutang-hutang mereka menumpuk Setelah perkelahian konyol Akibat kalah judi Mereka pun memutuskan Untuk membongkar Pesawat kecil yang mereka rampas Sangat mengujudkan Terdengar suara-suara aneh Dari dalam bagasi Yang ternyata Di dalamnya ada Seorang gadis kecil Karena hutang dan denda Yang terus menumpuk Crew Gen Victory diperkirakan Sekitar 7.300 dolar Zhang menyarankan Untuk mengembalikan Gadis yang ditemukan mereka Karena mungkin saja Orang tuanya adalah Warga UTS Yang kaya raya Tapi sangat disayangkan Harapan tersebut Sangat jauh dari kenyataan Ternyata gadis itu adalah Buronan Namanya adalah Dorothy Dan dia adalah android Yang ditanamkan bom hidrogen Oleh kelompok teroris Black Fox Jangan sampai tertipu Walaupun memiliki Wajah yang imut Dan mengemaskan Tapi Dorothy sebenarnya Adalah senjata Yang paling mematikan Di tengah-tengah Mendengarkan berita Tiba-tiba saja Gadis itu bersin Dan membuat seluruh Crew Victory panik Taiho yang berusaha Mengamankan Dorothy Menemukan beberapa barang Termasuk sebuah ponsel Dengan notifikasi Ratusan panggilan Tak terjawab Dari seseorang Bernama Kang Taiho berniat Untuk menyerahkan Gadis itu Kepada Black Fox Dan meminta Sejumlah uang Sebagai imbalan Pada awalnya Ide tersebut Ditolak oleh kru lain Namun karena Taiho menawarkan Pembagian keuntungan Yang merugikan dirinya sendiri Akhirnya Semua pun setuju Dasar tama Kalian semua akan Masuk neraka Ucap Taiho Yang kesal Menyumpahi rekan-rekannya Kesepakatan pun Telah didapatkan Mereka akan mendapatkan 2 juta dolar Sebagai imbalan menyerahkan Dorothy Kru Victoria pun bersiap Menuju ke distrik bisnis Untuk menemui Pria bernama Kang Mereka tidak menyangka Akan kedatangan Seorang polisi Yang mana Beberapa waktu yang lalu Dihubungi oleh Park Polisi sombong itu Mengetahui Kru Victoria Menyembunyikan Sesuatu Akibat kesalahan Park Memberikan kode Namun untungnya Dorothy dengan cerdik Bersembunyi Dan menyelinap Keluar kamar Dan di saat-saat terakhir Jang yang licik Mengancam petugas Dengan tuduhan Menerima suap Dan merakit senjata ilegal Sehingga membuat polisi itu Menyerah Dan bergegas Meninggalkan Victoria Setibanya di distrik Bisnis 32 Tepatnya di Ghost Club Taiho dan Park Ditugaskan untuk Melakukan transaksi Sedangkan Jang Dan Babs Memantau dari kamera Dan memberikan arahan Kepada Taiho Park merasa berdosa Melakukan ini Karena perasaan sayangnya Kepada Dorothy Mulai tumbuh Apalagi ketika Gadis itu Memanggilnya Dengan sebutan Paman Tak lama kemudian Transaksi pun dilakukan Taiho sangat menghargai Kejujuran Kang Yang datang sendiri Oleh karena itu Tanpa basa-basi lagi Mereka langsung Memastikan Keaslian uangnya Semua dibuat terkejut Dengan menghilangnya Dorothy dari tas Yang dibawa Park Ternyata gadis itu Telah berkeliaran Di tengah-tengah Lantai dansa Dan membuat takut Seluruh pengunjung Tidak ada yang bisa Dilakukan Kang Selain meneriakan Nama Kotnim Karena dia terhimpit Yang antara pengunjung Yang berusaha Melarikan diri Keberadaan Dorothy pun Diketahui oleh Para militer UTS Sehingga langsung Menghujani tempat itu Dengan tembakan Beberapa peluru Mengarah ke Taiho Park dan Dorothy Namun sebuah Kejaiban terjadi Peluru-peluru tersebut Tiba-tiba saja Meledak di udara Sebelum mengenai mereka Lalu Mereka pun bergegas Melarikan diri Taiho merasa sangat kecewa Dengan Park Yang tidak becus Melakukan tugasnya Dalam menjaga Dorothy Yang lebih parah lagi Pria itu malah Mengembalikan uang 2 juta dolar Karena merasa bersalah Tidak bisa menyerahkan Gadis kecil Yang bernama asli Kotnim itu Yang telah menduga Bahwa ponsel milik Dorothy lah Yang menjadi sumber masalah Karena lewat benda itu Percakapan mereka Telah disadap Selain itu Jang juga ternyata Menyaksikan kejaiban Yang terjadi sebelumnya Dan dia merasa Semua itu ada hubungannya Dengan tanaman Park Yang sebelumnya mati Kini menjadi hijau kembali Sementara itu James Sullivan Tengah mengadakan rapat Dengan para dewan Mengenai cara Menjinakkan nanobot Yang mampu Menghasilkan pohon kehidupan Yang berakar Di planet baru Yaitu Mars Seketika James Menjadi tidak senang Dengan bantahan para direksi Dia ingin menegaskan Bahwa pohon kehidupan Hanya dapat tumbuh di Mars Agar manusia mengetahui Bahwa bumi Sudah tidak bisa ditinggali Kembali ke Victory Karena mesinnya sudah Benar-benar rusak Pesawat itu diderek Oleh pesawat milik Pierre Seorang pria Perancis Yang sangat menyukai Kapten Jang Setibanya di Victory Park terpaksa Menggunakan tabungan Babs Untuk membeli suku cadang Bahkan sebenarnya Uang itu juga tidak cukup Sehingga membuat Babs Terus mengoceh Untungnya Courtney menunjukkan Tanaman tomat milik Park Yang kini secara misterius Sudah berbuah Itu memberikan Taihu Sebuah ide untuk menjual Tomat-tomat Yang kini sudah sangat langkah Dan akhirnya mereka Berhasil mendapatkan uang Untuk melengkapi Suku cadang Victory Tak lama kemudian Demi keamanan Babs mendandani Kotnim Agar tidak bisa dikenali Lagi-lagi Gadis kecil itu Bersikap manis Sehingga Babs pun Mulai menyukainya Lalu Babs mulai menceritakan Tentang sifat-sifat Para kru Victory Mulai dari Kapten Jang Yang cerdas Dan pemarah Dengan kata-katanya Yang sangat kasar Park Dulunya adalah seorang gangster Dan bandar obat-obatan terlarang Namun baik hati Dia menafkahi Orang-orang miskin Dengan hasil penjualannya Dan yang paling menjadikan Adalah kisah Masa lalu Kim Tae-ho Dulunya Dia adalah seorang Tentara muda Yang sangat berprestasi Namun suatu hari Dia berubah Menjadi lembut Sejak menemukan Seorang bayi perempuan Yang dinamai Suni Semakin hari Tae-ho semakin mencintai Bayi itu Sehingga dia memutuskan Untuk menjadi ayahnya Sangat disayangkan Tae-ho diberhentikan Dari kesatuan militer UTS Karena dinilai Melanggar perintah Sejak saat itu Dia dan Suni Menjadi gelandangan Hingga akhirnya Sebuah poing satelit Menghantam distrik Dan membuat Suni Terpental ke ruang hampa Untuk menemukan Suni Dibutuhkan biaya Yang sangat besar Oleh karena itu Kini dia sedang Berlomba dengan waktu Mendapatkan sejumlah uang Agar bisa menemukan Putrinya yang tercinta Tiba-tiba saja Ada panggilan masuk Yang diakini oleh Babs dari Kang Tanpa pikir panjang Tae-ho pun langsung Memutuskan untuk Melakukan transaksi Dua jam lagi Di sebuah tempat Di distrik MR13 Benaranya mereka Tidak tega Menyerahkan Kornim Kepada Black Fox Karena mungkin saja Gadis itu akan Diperlakukan dengan kejam Namun Tae-ho Tidak mempunyai Pilihan lain Karena dia telah Mendedikasikan hidupnya Demi menemukan Suni Selain itu Kini mereka sudah Sangat miskin Dan terlilir hutang Maka Tae-ho Berpikir inilah Jalan terbaik Bagi mereka Park tersadar Bahwa sejak tadi Kornim Belum juga kembali Dari toilet Sangat mengejutkan Toilet itu kosong Dan ternyata Seseorang telah Menculik Kornim Samar-samar Mendengar suara Kornim Park langsung Mengetahui Kemana si penculik Melarikan diri Dia langsung melompat Ke koridor bawah Dan mengejar penculik itu Sesaat kemudian Tae-ho berhasil Menemukan si penculik Dan merebut kembali Kornim Sadar bahwa dirinya Bukan lawan sepadan Dengan Tae-ho Si penculik pun Memanggil komplotannya Untuk mengepung Pilot victory itu Untungnya di saat terakhir Park muncul Dan melindungi Tae-ho Pria yang berjulukan Tiger itu Langsung mengamuk Dan menghajar Seluruh komplotan Hingga akhirnya Mereka menyerah Terbongkarlah Gedok mereka Yang ternyata adalah Karum Dan komplotan teroris Black Fox Karena sudah saling mengenal Maka Jang memutuskan Untuk menyelesaikan Masalah ini Dengan kepala dingin Tapi sebelumnya Wanita kejam itu Langsung menegaskan Bahwa dia tidak bisa ditipu Karena telah mengetahui Kornim bukanlah android Melainkan putri Dari dokter Kang Karum menjelaskan Kejanggalan Dari perusahaan UTS Yang memiliki Pohon kehidupan Tapi malah memilih Menghidupkan Mars Bukannya Memulihkan bumi Kornim adalah Keajaiban Yang telah menghidupkan Tumbuhan di Mars Berkata nanobot Yang ditanam oleh dokter Kang Di dalam tubuhnya Kini setelah Project Mars selesai James Sullivan Sang pendiri UTS Ingin memusnahkan Keajaiban tersebut Dengan menghapus Seluruh data penelitian Dan membunuh Para ilmuwan yang terlibat Dan karena Kornim yang dilindungi Oleh nanobot Tidak bisa dibunuh James akan meledakannya Dengan bom hidrogen Yang terdapat Di mesin antigravitasi The Factory Sekaligus membuatnya Menghantam bumi Sehingga akan menimbulkan Bencana Yang mampu Memusnahkan Seluruh manusia James yang mengetahui Bahwa salah satu Kelompok Space Sweepers Membawa Dorothy Langsung mengirimkan Pasukannya Untuk menyisir The Factory Kapten Zhang Dan kru-nya bersiaga Taiho Memutuskan Membawa lari Kotnim Melewati ventilasi udara Namun Kotnim Yang tiba-tiba bersin Membuat mereka ketahuan Akhirnya Taiho Melarikan diri Lewat jembatan Dan langsung Melompat ke Victory Camilla Sang pemimpin Pasukan militer UTS Melihat Taiho Wanita itu Langsung menyusul Taiho Dan berhasil Menjatuhkan Kotnim Namun Camilla Lagi-lagi Harus menerima Kekecewaan Yang dalam Karena secara Tiba-tiba Tiger Park Berhasil Menangkap Kotnim Dan seluruh Kru Victory Pun Berhasil Melarikan diri Sebuah adegan Yang benar-benar Mendebarkan Setelah berhasil Meninggalkan The Factory Pesawat Victory Masih dikejar-kejar Oleh beberapa Drone UTS Itu membuat Taiho Kehilangan arah Sehingga Tanpa sadar Membawa krunya Ke Langgringian Sebuah area Yang penuh Dengan sampah Dan poing-poing Namun Yang paling mengerikan Dari tempat itu Adalah Keberadaan nanobot Yang ganas Dan mampu Menghancurkan Benda-benda logam Layaknya Kayu Yang dimakan Rayap Kematian Sudah di depan mata Kru Victory Yang telah berusaha Sekuat tenaga Akhirnya pasrah Untungnya Lagi-lagi Kotnim Menggunakan Keajaibannya Dengan mengendalikan Nanobot Untuk meninggalkan Victory Dan akhirnya Seluruh kru Selamat Dari maut Berita mengenai Kru Victory Membawa lari Doroti Telah tersebar luas Bahkan Mereka juga Dituduh Sebagai Salah satu Bagian Dari kelompok Black Fox Yang melakukan Pembantaian Di klub Distrik Bisnis Dan penembakan Di The Factory Berita tersebut Juga disaksikan Oleh James Yang telah mengetahui Data-data Pribadi Kru Victory Antara lain Jang Hyuk Sook Yang diadopsi Lewat program UTS Genius Dan dididik Untuk menjadi Seorang insinyur Pada usia 19 tahun Dia terpengaruh Ideologi Anti-UTS Dan memutuskan Bergabung Dengan para Pembajak Lalu juga Berusaha Membunuh James Sullivan Selain itu Juga ada Kim Tae Ho Yang sebelumnya Memiliki hubungan Dekat dengan James Pemuda itu Dibawa langsung Dari bumi Ke UTS Dan diangkat Sebagai komandan Angkatan bersenjata Beberapa waktu kemudian Kapten Jang terbangun Dari mimpi buruknya Wanita itu Mengingat bahwa Mereka memiliki Kesepakatan dengan Dr. Kang Untuk menyerahkan Kout Niem Menurut Park Mungkin sebaiknya Langsung menuju ke bumi Dan menyerahkan Kout Niem Kepada Black Fox Untuk diamankan Muntai Ho Menolaknya Karena itu Membuat mereka Tidak mendapatkan Uang Setelah melewati Beberapa Kejadian konyol Akhirnya Kru Victory Tiba di distrik Pemukiman Nonwarga UTS Berkode MR13 Tempat ini Mempunyai Kenangan tersendiri Bagi Tae Ho Karena disinilah Dia kehilangan Suni Akhirnya mereka Berhasil Mengantarkan Kout Niem Ke Dr. Kang Sebuah pertemuan Yang sangat mengharukan Dr. Kang Berterima kasih Kepada kru Victory Karena telah Menjaga putrinya Namun Rasa haru itu Tidak membuat Tae Ho lengah Karena uang Menjadi hal yang Sangat berharga Baginya Tiba-tiba saja Kapten Jang Melihat sesuatu Yang aneh Di sekitar distrik Yang ternyata Itu adalah Sebuah alat Yang pernah Dia kembangkan dulu Yaitu Ranjau EMP Alat itu pun Meledak Dan menonaktifkan Seluruh sistem Bahkan android Seperti Babs Ternyata itu adalah Ulah James Bersama pasukannya Dia datang Dan membantai Kelompok Black Fox Serta membunuh Dr. Kang Kapten Jang Dan kru-nya pun Tidak tinggal diam Mereka mencoba Melakukan perlawanan Namun sangat disayangkan Mereka kalah jumlah Sehingga Kapten Jang Dan Park Berhasil dilumpuhkan Serta Tai Ho Menerima ujian berat Menukar kodnim Dengan uang Berjumlah dua kali lipat Dari yang ditawarkan Dr. Kang Empat juta dolar Membuat Tai Ho Sama sekali tak mampu Melawan Inilah sifatmu yang sebenarnya Kau bukan pahlawan Kau kotor Sama seperti manusia lain Ucap James Sambil meninggalkan tempat itu Keberhasilannya Menangkap Dorothy Membuat James Benar-benar lega Hologram James Muncul di tengah-tengah Distrik Pemukiman UTS Mengumumkan langkah awal Untuk pindah Ke rumah baru Yang menjadi surga Yaitu Planet Mars Setelah semuanya terbangun Tai Ho meninggalkan Victory Dan membawa uang Bagiannya Ke regu penyelamat Agar bisa Segera mencari Suni 400 ribu dolar Bukanlah uang yang sedikit Menurut petugas Mereka bisa segera Menemukan Suni Hanya dalam waktu 24 jam Tai Ho pun meninggalkan Ruangan tersebut Dan mengenang putrinya Di saat-saat terakhir Sebelum bencana Dimana dia membentak Suni Yang ingin Memperlihatkan Sebuah tulisan Aku ingin menjadi Orang baik Seperti ayah Itu mungkin Kata-kata yang ingin Diucapkan Suni Tai Ho seolah ditampar Sehingga kembali Teringat janjinya Minggir kau kapten Tai Ho kembali Ke Victory Dan membakar Semua uang Yang diberikan oleh James Dia meminta Park Untuk menggunakan Semua bahan bakar Karena Victory Akan segera meluncur Semua bersiap Di posisi masing-masing Park di bagian mesin Babs di bagian atas pesawat Dengan harpunya Dan sang kapten cantik kita Yang telah mengaktifkan Kembali senjata lasernya Dengan kerjasama Yang sangat epik Kapten Jang dan Babs Berhasil menjatuhkan Drone musuh Bahkan Disini Babs Menunjukkan kemampuannya Sebagai robot tempur Yang ganas Seperti Spider-Man Dia melompat Dari satu drone Ke drone yang lain Lalu menghancurkannya Tidak mau ketinggalan Taihu lagi-lagi Melakukan aksi gila Dengan menonaktifkan Mesin Victory Dan menungkik Menembus atmosfer Sehingga rudal-rudal Yang ditembakkan Meledak Akibat gesekan Tak lama kemudian Setelah berhasil Melarikan diri Dari drone Dan rudal musuh Kru Victory Tiba di pusat The Factory Dimana terdapat Mesin gravitasi Yang telah dipasangi bom Disana mereka Menemukan Kotnim Tapi sayangnya Kapten Jang Tidak bisa menjinakkan Bomnya Akhirnya Satu-satunya cara adalah Membawa Kotnim Menjauhi ledakan Yang menghasilkan Gelombang Kriptan Namun waktu mereka Tidak banyak Karena Kotnim Harus berada sejauh Kurang lebih 5.000 km Dalam waktu 20 menit Tiba-tiba saja Sebuah tendangan Membuat Taiho terpental Ternyata itu adalah Camilla Sang komandan Tentara UTS Wanita itu Benar-benar kuat Dia bertarung Seperti robot Menghancurkan Senjata laserjang Dan dengan mudah Mengalahkan Babs Park tidak bisa Tinggal diam Melihat teman-temannya Dihajar Setelah meminta Kotnim untuk lari Tiger Park Langsung menerjang Pria itu Meminta semuanya mundur Agar tidak mengganggu Duelnya Dengan komandan UTS Tentunya itu bukanlah Pertarungan yang mudah Karena Camilla Benar-benar kuat Park dibuat Babak belur Hingga tak sadarkan diri Namun itu Hanyalah sebuah tipuan Dia kembali Menghampiri Camilla Dan menyeretnya keluar Dengan pintu udara Aku tahu kau akan Berpegangan Maka kini Giliranku Tiger Park Mengeluarkan kapak Kesayangannya Dan langsung Memotong Tangan Camilla Pasukan drone Terus berdatangan Sehingga mau tidak mau Kapten Jang Harus meminta Bantuan Space Sweepers Yang lain Namun dia Menegaskan ini Bukan hanya Sekedar tolong menolong Ini adalah Perjuangan untuk Melindungi planet bumi Sebentar lagi Sebuah bom akan meledak Dan membuat The Factory Menghantam bumi Ini bukan bencana Atau serangan teroris Space Sweepers Jika kau ingin hidup Maka larilah Tapi jika kau ingin mati Datang Dan bertempurlah Bersamaku Kata-kata Jang Berhasil membakar Semangat para Space Sweepers Sehingga mereka pun Datang membantu Pierre yang pertama kali datang Demi membuktikan Cintanya kepada Jang Dia berhasil Mengecoh drone Dan mengeluarkan Victory dari tempat itu Pertempuran sengit Terjadi antara Space Sweepers Yang bersenjatakan Jangkar Dan tangan mekanik Melawan drone Drone canggih Milik UTS Berita itu Langsung tersebar Keluar Keseluruh penjuru distrik Ditambah sebuah berita Mengejutkan Tentang rekaman Suara James Yang ingin memusnahkan Bumi Beserta seluruh manusia Merasa Pasukan tempurnya Tidak mampu Menghadapi Para Space Sweepers Kiranya James Sullivan Turun tangan Dengan mengendarai Pesawat robotnya Dia berhasil Mencapik-capik Victory Dan membuat Kapten Jang cedera Bubz pun Tidak bisa banyak Membantu Karena tubuhnya Telah dirusak Oleh Camilla Karena jarak mereka Hampir mencapai 5000 km Dan waktu yang tersisa Hanya tinggal 20 detik Taihu yang dibantu oleh Park dan Jang Mengaktifkan tenaga Pendorong cadangan Itu membuat Pesawat James Terpental ke bagian belakang James terus mengamuk Sambil menembaki Pesawat Victory Sehingga Menyebabkan Kebocoran udara Inilah saat terakhir Mereka bekerja sama Sebagai tim Dan pengorbanan ini Adalah sebuah hal Yang sangat membanggakan Dalam hidup mereka Untuk mengakhiri Pertempuran Sang kapten Membuka bagasi Yang ternyata Berisi bom Sebelumnya Kotnim Telah dipindahkan Ke pesawat Pierre Victory Hanya membawa bom Untuk menjauhkannya Dari Kotnim Sekaligus memancing Semua pasukan UTS Kotnim tidak ada disini Bodoh Itulah kata-kata terakhir Jang yang sangat puas Melihat wajah James Yang mengalami kegagalan Terjadi letakkan dahsyat Yang menghancurkan Pesawat Victory Dan James Namun tak lama kemudian Sebuah gumpalan nanobot Datang Mendekati para Space Sweepers Yang ternyata Berisi kru Victory Lagi-lagi Mereka diselamatkan Oleh Kotnim Dan akhirnya Seluruh umat manusia Bersorak Atas keberhasilan Para Space Sweepers Menyelamatkan Planet Bumi Warga dunia Masih tak menyangka Dengan pemberitaan Yang mengejutkan UTS melayangkan Permohonan maafnya Karena telah menutupi Kebenaran Tentang Super Plan Dan berjanji Akan berupaya Untuk menghidupkan Kembali planet Bumi Serta mencairkan Ketegangan yang terjadi Di seluruh tata surya Sedangkan para Space Sweepers Yang telah berjasa Menyelamatkan Bumi Akan diberikan Kompensasi Oleh UTS Atas kerusakan Ataupun luka Yang diderita Di sebuah tempat judi Jang datang Bersama seorang gadis cantik Yang ternyata adalah Babs Yang telah mendapatkan kulit Mereka kesana Setelah menerima laporan Dari Pierre Karena telah berhasil Menangkap Porky Manajer keuangan Victory Yang dulu Membawa lari Uang mereka Sementara itu Sesuai dengan janji Kotnim membantu Taeho Mencari keberadaan Sunni Dengan kemampuan Komunikasi nanobotnya Dibantu dengan Sebuah alat canggih Kotnim akan menjadi Media penghubung Antara Sunni Dan Taeho Walaupun hanya sebentar Taeho sangat bahagia Bisa bertemu dengan putrinya Dan bisa melihat Tulisan Sunni yang indah Tapi dia juga merasa sedih Dan menyesal Karena tidak bisa datang Tepat waktu Akhirnya film pun ditutup Dengan menampilkan Kru Victory Yang kini hidup bahagia Sebagai keluarga Bersama Kotnim Terkadang gadis itu juga Turun ke bumi Untuk menggunakan Kemampuannya Menumbuhkan pohon-pohon Dan yang pasti Mereka masih tetap Menikmati pekerjaan Sebagai pemungut sampah Di luar angkasa Atau dikenal Dengan sebutan Space Sweepers Apakah bumi Akan kembali Hidup Dan menjadi hijau Seperti dulu Atau mungkin manusia Akan kembali Menghancurkannya Demi kekayaan Dan Tama Bagaimana alur ceritanya Apakah menarik Visual efek di film ini Bisa dibilang luar biasa Selain itu juga diselipkan Beberapa humor ringan Yang berhasil Membuat saya terkekeh Apalagi ketika Tehu dikerjai oleh Rekan-rekannya Tentang pembagian uang Yang saya sayangkan Hanya tidak adanya Pertarungan fisik Antara Tehu Melawan James Sullivan Padahal sepertinya James memiliki Kekuatan yang tersembunyi Walaupun pada akhirnya Telah dijelaskan Sejelas-jelasnya Tapi masih ada beberapa hal Yang menurut saya Menjadi misteri Oleh karena itu Mari kita masuk Ke segmen penjelasan Tidak ada satu karakter pun Yang menjelaskan Apa yang terjadi Dengan bumi Sehingga menjadi Tidak layak huni Tapi berdasarkan Penjelasan James Kepada wartawan Telah terjadi Bencana ekologis Yang membuat bumi Menjadi sekarat Akibat perbuatan manusia Namun Mengenai matahari meredup Saya pikir Maksudnya disini adalah Cahaya matahari Yang masuk ke bumi Meredup Karena tertutup abu Sedangkan mataharinya Sendiri baik-baik saja Terbukti Pohon dan tanaman lain Bisa tumbuh dengan baik Di distrik UTS Sama halnya Seperti Weyland Yutani Dalam film Alien Umbrella Dalam film Resident Evil Atau Syndra Dalam game Final Fantasy VII UTS tidak pernah Dijelaskan secara detail Dari film Kita hanya mengetahui Bahwa perusahaan ini Sangat besar Dan dikelola oleh Orang-orang kaya Dari berbagai negara Di bumi Kita juga tidak pernah Dijelaskan sistem Pemerintahan di bumi Jadi saya pikir Sepertinya Segala sesuatu Yang berurusan Dengan pemerintah Dan peraturan Telah diambil alih Oleh UTS Mereka punya polisi Sebagai penegak hukum Bahkan tentara Untuk membasmi Para penyusup UTS tidak pernah Dijelaskan Singkatan dari apa Tapi mungkin saja United Terrestrial State Atau mungkin Universal Teknologi System Ya yang pasti Bukan ujian Tengah semester ya Lagi-lagi Lagi-lagi film ini Meregenerasi Meregenerasi sel-sel Yang telah mati Walaupun sama-sama Nanobot Dan bisa berkomunikasi Nanobot yang ada Di dalam tubuh Kotnim Berbeda Dengan yang ada Di Langringian Kemungkinan besar Ini adalah versi Yang lebih baik Karena telah Dikembangkan Oleh Dr. Kang Selalu menganggap Manusia sebagai Makhluk kotor Padahal dirinya sendiri Lebih rendah Daripada sampah Keluarganya tewas Mengenaskan dalam Peristiwa Genosida Ketika dia masih kecil Saya pikir Kejadian tersebut Adalah ketika Perang Dunia Kedua Ini berdasarkan Keterangan Asistennya Bahwa James Telah berumur 152 tahun Yang mana jika Dikurangi tahun Dalam film Yaitu 2092 Maka dia lahir Sekitar tahun 1940 Di beberapa adegan Terlihat pembuluh darah Muncul di sekujur tubuh Hingga wajahnya Ketika sedang marah Kemungkinan ini Akibat dari Transplantasi organ Yang membuat James Berumur panjang Di adegan lain Juga ditampilkan Proses pemindaian Yang mengungkap Bahwa Sebagian besar Organ dalam tubuhnya Adalah sintetis Atau Buatan Pada awalnya Semua mengira Bahwa mereka Adalah teroris Yang menggunakan Android Berisi bom Untuk membunuh Orang-orang Tak berdosa Padahal sebenarnya Itu merupakan Kekuatan media Yang dikuasai oleh James Sullivan Black Fox Adalah kelompok Pencinta likungan Yang menentang James Sullivan Dan perusahaannya Yang berpura-pura Menjadi penyelamat Tapi Sebenarnya adalah Pemusnah Black Fox Mengetahui Bahwa Kebusukan James Yang terus menghisap Sumber daya alam Di bumi Untuk membangun Kerajaannya di Mars Dan mengirimkan Limbah-limbah radiasi Dan bahan kimia Berbahaya ke bumi Untuk memunuh planet Beserta penghuninya Black Fox Terus juga mengetahui Tentang kodnim Yang bisa mengembalikan Kehidupan di bumi Oleh karena itu Mereka terus berusaha Merebut gadis itu Demi mengamankannya Dari James Seorang prajurit muda Yang sukses Berkarir dalam Kemiliteran UTS Dibawa oleh James Sullivan Sendiri ke orbit Dan menjadi warga UTS Kealihannya Dalam membunuh Membuat Taiho Yang masih sangat muda Dipromosikan Menjadi komandan Pada suatu hari Ketika mengeksekusi Para imigran gelap Taiho menemukan Seorang bayi Tatapannya yang Seperti malekat Meluluhkan hati Pemuda itu Dan memutuskan Untuk mengadopsinya Secara diam-diam Sangat disayangkan Bayi yang diberi Nama Suni itu Mengalami masalah Pendengaran Akibat suara-suara Tembakan Sejak saat itu Taiho berjanji Akan menjadi orang baik Dan tidak akan Membunuh lagi Hingga akhirnya Dia dipecat Dan dibuang Dari UTS Pasca bencana Yang menimpa Di distrik MR13 Taiho mendapatkan Sebuah gelang Yang memindai DNA Suni Untuk mengetahui Apakah gadis itu Masih berada di wilayah orbit Atau telah menjauh Waktu yang diperkirakan Adalah sekitar 3 tahun Sebelum benar-benar lenyap Awalnya Saya berpikir Ini sangat tidak masuk akal Bagaimana mungkin Manusia bisa bertahan Di ruang hampa Tanpa oksigen Selama 3 tahun Tapi kemudian Saya pun menyadari Bahwa Taiho Telah mengetahui Kematian putri angkatnya Dan selama ini Dia berjuang Mencari uang Untuk menemukan Jasad Suni Oleh karena itu Di akhir film Yang kita lihat Adalah percekapan Taiho dan Suni Secara spiritual Bagi teman-teman Yang punya teori Tentang film ini Ataupun ingin Berdiskusi Atau mungkin juga Teman-teman punya Referensi film lain Untuk kita review Silahkan tuliskan Di kolom komentar Atau bisa DM Ke Instagram saya Di At Tegugusto Insya Allah Pasti akan saya baca Mari kita jadikan Kolom komentar Sebagai sarana Penambah wawasan Dan menciptakan Jalinan persaudaraan Bukannya malah Menjadikannya Sebagai tempat Pembulian Sehingga menciptakan Permusuhan Sekian dulu teman-teman Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa untuk Share, like, dan subscribe Sebagai bentuk dukungan kalian Demi perkembangan channel ini Saya Gosto Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax